Dari mana? Dapok Oh berarti itu sawi dong Kau tuh anak Dapok sekarang? Jadi baru udah kesemudan Aduh! Jadi baru udah kesemudan Kau itu? Osis ya Weiss anak osis nih Iya single dong Eh! Halo teman-teman, welcome to C-talk Be Creative Be Productive Oke jadi hari ini kita sudah kedatangan adik-adik dari SMP 1 Pemulihan Halo ada yang kenalin nama tete Naila Kalo boleh tau nama ada siapa? Nama aku Adinda Oke kalo yang sebelahnya? Silahkan nama aku Sopi Sopi Ardi Kalian ini sekelas? Enggak, beda kelas Tapi sama kelas 9 gitu? Iya Kalo Adinda kelas 9 apa? Kelas 9 D Oke kalo Sopi? 9 A Oke Kalian nama-namanya sangat icon ya Dinda terinspirasi dari lagu gitu Jangan-jangan lagu terinspirasi dari Dinda Wah iya bisa jadi Terus Sopi nih adalah aplikasi gitu Jangan-jangan kamu nih pembuatnya Itu ya Sud-sud 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 Kalian Sud-sud 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 Sudah ditakdirkan selalu bersama ya? Berarti Kalo diteakdirkan selalu bersama dari kecil? Enggak enggak dari SD dari SD aku ini pindahan pindahannya depok ya berarti dulu aku tuh anak depok sekarang jadi baru-baru-baru ini kamu kan pindahan berarti dari depok ya terus ke ini berarti Sophie yang deketin atau gimana atau tiba-tiba kalian ih kayaknya kita nyambung temenan ini ini aku lagi di rumah kan ya sebenarnya ini introvert kan ya apalagi berpindahkan terus datang mau apa coba mau kucing bisa pakai kucing ya kita merasakan sensasi-sensasi aduh berarti ini ya kucing pembawa berkat ya kucing yang membawa berkat iya aku nih aslinya orang betawi jadi I'm so sorry oh emang kalau misalnya modar itu dibahasa betawi itu biasa aja enggak sih enggak juga emang emang kamu enggak tahu aja maafin biar itu emang kucingnya kucing jalanan yang kamu ambil tiba-tiba itu baru lain tahu terus kamu iya 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 Oh jadi kalian berarti tetanggaan dong iya rumah dimana emang kaya spiel-spiel kelebak bitung ya inci pacin Oh cipacin ini kelebak bitung sih ya dasarnya nanti saya makan bakit oke oke aku tahu kucing-pucing nggak usah aja mau udah terus kayak bawa makanan gitu kan itu mah nanti-nanti aja dibelakang kamera nanti aku bawa oleh-oleh kalian di sekolah nih ikut kegiatan apa aja kebetulan kita itu asis ya weis anak asis nih iya sanggol nggak eh iya dan kita ini bisa dibilang termasuk orang yang si buks apa nih kalau boleh tahu jabatannya apa ya Oh bening-bening ketua sis Sopi apanya wakil-wakilnya iya kalian udah mau besti iya disatukan lagi dengan indonesiasi wakil eh ketua dan wakilnya iya pedasaran ini asis kalian berjalan kayak gitu dengan kalian disatukan apakah jadi lebih rame atau rame ga ya rame ga sih sih namanya sih ya cuma mau membabak menggak membabak dengan adanya kita berdua makin banyak sih jadi kayak program-program kerja yang terlaksana tuh ya lumayan dong bagus dong mungkin kalian soalnya asik kali ya jadi kayak mau bikin kerjataan apa-apa kayak asesnya aduh asesnya aja halnya rawit kaliannya bagus asesnya aja oke terus kalau untuk apa eskul nih kalian ikut eskul apa kalau aku ikut eskul karawitan Oke kalau itu yang karawitan itu kamu biasanya ngapain aja di eskul itu iya bermain musiknya lebih ke main musiknya atau kamu nyanyi juga kalau di eskul itu sendiri palingan cuma kayak main alat musik Cuma kan di eskul itu ah gimana 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 jadi eskul itu nge-like ya iya main alat musik doang nah nah gitu pas mau lomba itu ditambahin di seleksi jadi ada nyanyi juga Oh jadi ada lombanya berarti kamu pernah ikutan lomba nih ikutan lomba apa FLS2M seni musik tadi sih wait kamu nyanyi berarti nyanyi sambil main artu keren itu gak pabalian apa sih pabalian enggak udah mati berarti berarti berapa lama itu kalau misalnya berarti alat musik-alat musik belum lama sih jadi kayak enggak jadi baru sekarang gitu langsung langsung-langsung ngemba wah iya dudak-dadak ya dudak-dadak kayak apa ya kayak apa ya Oh iya kau boleh goreng danakan gorengan oke oke kalau gorengan gak taruh-dadak ya ngedadak banget kalau di abang-abangnya suka gitu-gitu-gitu kalau Shopee Shopee wah sorry aku kayak gitu aplikasi ya kalau Shopee ini apa kan kalau Adinda tadi ya ikutan ada eskul terus lomba kalau Shopee ada ikut lomba-lomba itu juga enggak nah buka sih paling jambore ya Oh iya jambore jambore itu pas kelas 8 terus pas kelas 7 eh ya kelas 7 aku ngomongin lp3 dong lomba tiga tiga di pramuka gitu awalnya ya itu saya sedang sama Adi dia nyerah kamu kenapa menyerah soalnya aku berpikir bahwa aku tidak memiliki jiwa raga ya jiwa-jiwa pramuka gitu ya jiwa-jiwa alam gitu enggak ada gitu ya terus jadi kamu sendiri Adina nggak ikut ya ya sih ya Nah terus pas mereka udah beres oke kamu pengen ikut oke selain Pramuka nih ada ikut tujaran lain enggak itu dong bentuk PR agama sekali berarti enggak 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 kalau boleh tahu nih pembayanya apa kalau kelas 7 aku ikut pidato ya terus pas kelas 8-nya ikut berarti pidato-nya tentang keagamaan gitu ya kalau pidato-nya masih tidak dulu judulnya apa enggak judulnya aja enggak 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 aku tidak mau mengingat-ingat hal-hal dulu oke terus nih kalian kan ah udah deket berarti ya pernah ngasih kayak berantem terus jadinya jauhan tapi nanti deket lagi gitu pernah nggak ya sih emang kita gak sedeket itu iya gimana ya cari bilangnya tapi deket sih oh jangan-jangan ini hubungan kayak aku sendiri doang itu yang merasa kita deket kamu enggak Shopee jahat tapi kalau buat berantem sendiri sih enggak pernah paling kan berantem-berantem biasa gitu ya kayak tidak apa sih kayak apa tuh itu yang si pemikirannya tuh gak sama gini apa sih kita tidak sepertensi mungkin ya enggak sih tapi enggak pernah kayak sampai berantem itu berarti baguslah berarti kalian sangat-sangat sepertensi sangat-sangat dekat terus terus nih buat kamu kan tadi adenda ikutan lomba karawitan ya itu tuh perklub berarti kan ya kamu angklung sama nyanyi boleh dong nyanyi berarti dulu bikin-bikin aja bismillahirrahmanirrahim bisa-bisa harus tersangin dulu oh ya mau apa mau di ya Radin diwi Radin diwi Radin diwi Oke, berarti kamu bawa angklung sama nyanyiin itu? Iya Keren, keren Ini Shopee bisa nyanyi juga gak? Enggak, buat lu enggak ya Berarti saling melengkapi ya Kamu Adina belajar nyanyi dari kelas berapa? Belajar nyanyi yang serius ini gak pernah Jadi kayak emang dari kecil tuh suka nyanyi gitu Oh gitu Hobbit LHOPi, bener Tapi kan aku kan dari dulu tuh sukanya kayak lagu-lagu pop gitu kan Kayak Indonesia sama Inggris Terus tiba-tiba dipindahin ke lagu Sunda Yang dimana aku tuh orang Betawi Oh iya, iya banyak Bahkan pas pertama kali dikasih kayak lirik lagunya Lirik lagu dari lagu itu Ini apaan? Kamu tidak mengerti gitu kan? Tapi kan lama-lama menghayat Iya, bisa Pernah akhirnya Jadi aku punya rasa Jadi, lakukan-lakukan dari para-para sindin tersebut Nanti aku langsung merasuki saya gitu Langsung Langsung kayak Aku bisa nih Langsung jadi Langsung jadi Agun Lee gitu ya Kamu, taste musiknya apa nih? Taste musik aku itu Western-Western gitu kan? Oke Sebutin lah salah satu lagu favorit kamu, lagu Inggris apa? Lagu Inggris, judul lagunya nih? Ya Apa ya? Ingat-ingat lu? Saking banyaknya jadi ya Minggu lah gitu Iya sih Aku juga gitu tau Kalo bisa ditanya sama orang kayak Kamu lagu favoritnya apa? Gitu kayak Apa ya aku? Ini gitu, banyak banget gitu Terus ngeblank lah Padahal Banyak banget itu lagu yang emang kita sering dengerin gitu Tapi pas ditanya Eh, lagu favoritnya apa sih? Iya Malah nih ya Terus gitu Apa ya lagunya? Mungkin belum bagi unjir lah Oke Catat-catat aku Oke, catat-catat aku Aku mau dengerin Kalo Sopi nih, apa? Taste musiknya? Aku mau ragu aja Kayak yang viralnya aku mau Jangan-jangan keapa Lagu-lagu DJ juga didengerin Aku mau Tapi, tapi jangan salah itu DJ itu Penambah semangat dengerin lagu DJ Sambil nugas gak sih? Iya Tapi sebenernya gak boleh sih Kita nugas sambil dengerin-dengerin lagu yang bikin jogen Karena nanti tugasnya gak selesai-selesai Kita gak ada jogen terus Gitu Iya sih Terus Sopi nih kan tadi ikutan Apa sih? Perlombaan atau kejuaraan PAI lah ya Berarti Itu tuh Kamu yang pengen nih Kayak mengajukan Ingin ikut atau dipilih dari guru nih? Dipilih sih Dipilih Terus ikutan seleksi Kupilih deh Iya Terus emang kepadanya sih Kayaknya dari SD Emang suka pilato gitu Bener Katanya sih Aku tuh gampang menghapal gitu Bagus dong Iya Katanya Smart Smart otaknya ngecer Amin Tapi kadang emang ada orang yang pintar Tapi Apa sih kalau untuk menghapal kurang Tapi ada yang gampang menghapal Kayak aku sebenernya paling anti menghapal Aku lebih ke Kalau ngapalin Misalnya ini ngapalin materi Nanti pas dites Aku gak bisa tes sesuai di buku gitu Harus sesuai Aduh Eh Pas banget namanya Ada notif Shopee lagi Ada notif Shopee lagi Aku juga gitu Jadi kok gak bisa Kan kalau pilato itu Otomatis harus sesuai dengan teks kan Nah aku bisa Aku tipikal Kalau misalnya udah baca Aku Apa sih Kayak ngomong lagi Pakai bahasa sendiri Ya improvisasi Ya improvisasi Yang penting aku tahu Ini inti yang aku harus omongi itu apa Gitu Terus Tapi gimana nih ininya Apa perasaannya gitu Aduh kepilih lomba nih Nervous kah Seneng sih Aku seneng Soalnya kayak Bisa kayak Aktif di sekolah Sebenarnya kalau gak itu aku apa Aku mau apa tuh Iya beneran Iya sih Seneng ya ikut-ikut omatnya gitu Mau ikutan lagi gak nih sebelum lulus Gak ada sih Gak ada Iya gak ada ya Iya siap udah mulai fokus ujian Ujian Gitu Kalian udah siap gak sih ini Mau lulus loh Kalian ini mau lulus loh Gak siap Siap gak siap harus siap Hehehe Betul betul Kalian mau siap gak siap harus siap Kalian ini gak sih kayak selama sekolah gitu Ngerasa kayak Duh aku udah bentar lagi mau lulus ini Bang-banget nih sama sekolah Iya banget Bener Apalagi ya kan Tata gak asal gak sih Kalau misalnya Pas pertama kali ketemu sama-teman sekelas Iya Sampai kelas 8 atau Iya Biasa-biasa aja Terus pas kelas 9 tuh kayak Iya Maklin deket Kenapa ya Kayak kelas 1 kayak masih canggung-canggung lah ya Terus kelas 2 lumayan deket Pas kelas 3 Apalagi pas mau lulus-lulus kayak Kita tuh kayak deket banget Sampai kayak Aduh ini kok udah mau lulus gitu Kita baru deket loh Iya Jadi kayak Lebar sih Bakal kangen sih kayak Bakal banget Kalian Ini gak ada Apa kedepannya gitu Pengen jadi apa Cita-cita lah Cita-cita Aku kayak Cita-citanya berubah-ubah terus Gimana nih Aku juga Aku juga gitu Kenapa ya SD cita-cita ini Terus SMP cita-citanya apa Sekarang SMA aku Cita-citanya Yang penting sukses Iya bener Yang penting aku sukses Yang penting aku sukses Yang penting aku sukses Pertama tuh kayak SD Pasti kan Kamu cita-citanya mau jadi apa Dokter Dokter Guru Polisi Kauan gitu kan Terus Naik lagi naik lagi Berubah-berubah lagi Iya Ya udah Mungkin sukses aja Kalo Shopee juga gitu gak Aku gak tau kan Shopee mah Tetap mau jadi buruk Oh Berarti Apa sih Apa sih Kata-katanya Konsisten banget Itu konsisten Gak kayak aku ya Aku pindah-pindah Tahu dulu Eh Eh Gitu Gitu Ketodel 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 Kemarin aku Ngetodel mix Sekarang kamu Jangan-jangan kita Dan naik song Oh Kita Kita Nggak apa-apa Kita triple Kan biasanya Kalian duo Sekarang Membaru Membaru Oke Aduh Masih banyak ya Yang pengen diomongin Sama kalian Cuman kayaknya Waktunya udah Abis Sedih ya Padahal Lagi rame nih Ngobrol-ngobrol Kayaknya sebelum ditutup Itu yang di backstage Ya Waktunya udah habis Sebentar Sebentar Ini mau menutupan Bentar Oke Kayaknya kita Sebelum ditutup nih Ada yang Pesan-kesan deh Kamu podcast di sini Gimana sih sama aku Asik banget Asik Asik Baik Oh Makasih Makasih Oh Oke Pokoknya Buat Kesannya Makasih banyaknya Kita udah diundang ini Jadi kayak Sama-sama Terima kasih ya Kalian udah mau dateng Mungkin Oke lah Mantap Mantap aja Mantap aja Mantap aja ya Ayo Oke Mantap 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 Ya itu juga mantap Oh iya Ada lagi yang mau disampaikan atau Udah? Udah sih Udah Oke Oke Sebelum ditutup Jangan lupa buat follow instagramnya Semuanya SMK Yadika Tanisari Sama jangan lupa buat follow instagramnya aku Nuh Naila Putri double A sama double R Oke Kalian Boleh ke IG nya? Mau promosi? Bisa nih di follow ya IG aku R A D N T R Y A Oke A D N T R Y A Aku sih Simpel aja Sopi Piyo Eh Sopi Piyo 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 Oke terima kasih Terima kasih Nanti siapa tau ya Udah beres video ini Banyak yang follow ke kalian Semoga ada Amin-amin ya Tunggu ya Jangan lupa di follow Oke Mungkin segitu aja kali ya Untuk ngobrolan kita kali ini Nanti kita di belakang sini Kita ngobrol-ngobrol lagi Kita Kita curhat-curhat lagi Kita lebih Kita lebih mendalami lagi ya Oke Sebelum bener-bener ditutup nih Ini beneran mau ditutup Sekarang Kita ada Ini Apa? Tagline Tagline Tau judul Eh bukan apa sih kaya Apa? Slogan Iya itu slogan 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 Jadi nanti kalo misalnya aku bilang C-talk Kalian bilang Be kreatif, be produktif Oke Bisa Be kreatif, be produktif Oke Cobain dulu kali ya Oke C-talk Be kreatif, be produktif Oke Ini serius ya Kita ngadep ke kamera Oke Satu, dua, tiga C-talk Be kreatif, be produktif Oke Terima kasih ya Udah mau Ngobrol-ngobrol sama aku Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Habis ini Oke Oke guys Mungkin segitu aja Untuk podcast kita kali ini Sampai ketemu di podcast selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax